Intro Pasca bom Surabaya dan beberapa teror bom yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar rapat koordinasi mendadak di gedung Yudhakarya Abdi Negara Rakor dadakan kali ini tanpa menggunakan alat peraga seperti spanduk dan undangan Rapat ini juga sekaligus mengevaluasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Majalengka yang selama ini kondusif Rapat dadakan tersebut juga diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kodim 0617, Kepolisian, Kejaksaan, Yonif 321 Galuh Taruna, dan Lanut S. Sukani dan beberapa pejabat terkait Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mengundang para camat dan para kepala KUA yang berjumlah 26 orang Aparat kepolisian dalam paparannya meminta kepada pemerintahan Kabupaten Majalengka untuk segera mengintensifkan kembali sis kamling Yang selama ini memiliki peran langsung bersentuhan dengan masyarakat Dan saya meyakini tidak akan mampu kalau semua mengadalkan aparat keaman yang harus menangkap itu semua Sehingga atas kesepakatan dengan musbida, kemarin saya rapat terbatas dengan forum musbida Sekarang saya rapat diperluas dengan menghadirkan para camat, para kapolsek, dan ramin, kepala KUA di kecamatan Dan mereka yang menjadi udung tombak untuk melakukan langkah-langkah dalam langkah menjaga keujuan wilayah, keamanan wilayah, ketenteraan bagi masyarakat lebih-lebih di bulan 7 Ramadan ini Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!